Dewa 19 akan merilis lagu Bohemian Rhapsody yang dipopulerkan Queen dan Rosanna yang dipopulerkan Toto. Dalam lagu ini, Dewa 19 menggandeng vokalis Sons of Apollo, Jeff Scott Soto. Ada pun alasan Dewa 19 meng-cover lagu tersebut, sebab Queen dan Toto merupakan inspirasi mereka dalam bermusik. Hal itu diungkap Ahmad Dhani ketika ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Dhani DKK ini harus merogoh kocek hingga 60 juta rupiah. Uang tersebut rupanya digunakan untuk mengantongi izin penggunaan lagu. Ia menjelaskan, untuk membawakan lagu Bohemian Rhapsody pihaknya perlu membayar sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan untuk membawakan lagu Rosanna, pihaknya perlu membayar royalti sebesar 20 juta rupiah. Nantinya, Ahmad Dhani juga wajib membayar royalti untuk kedua lagu itu sebab Bohemian Rhapsody dan Rosanna versi Dewa 19 akan diunggah di platform digital. Kedua lagu ini juga rencananya akan dibawakan Dewa 19 di tour konser bertajuk Dewa 19 featuring All-Star Stadium Tour 2023. Adapun konser tersebut digelar pertama di Stadion Manahan Solo pada tanggal 29 Juli tahun 2023 dan di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Selanjutnya, konser juga akan digelar di Surabaya dan Bandung. Namun tanggal untuk kedua kota ini masih belum diumumkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!